menyebutkan dua ayat maka penarang berpunda menjelaskan hal tersebut dari hadir berkata ada empat ada empat, dua dari emas, dua sorga sirdaus dari emas, pencijasannya, bejananya, dapatin anda pada keduanya, semuanya dari emas. dan dua sorga sirdaus lagi, dari terakh, persiasannya, bejananya, dan apa-apa yang pada keduanya, semuanya dari terakh, dan tidak ada antara al-qaum, penuh sorga, dan antara melihat kepada Ras Mereka Azza wa Jalla, kecuali ridha ul-sibirya, ya, kecuali ridha, ridha seagungan, kebesaran, di atas wajahnya, di harga adem. Kemudian dia penyatakan, sepat wajah, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita memang ingatkan hal ini, sesuai dengan kebesaran, dan kemudian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang jelas kita khususin, pasti dia terluka dengan makhluknya. 6. Kemudian kata, diwarawah Abu Musa Qa'ala, dan Abu Musa Qa'ala meriliskan, beliau berkata, Al-Qaumatina Rasulullah SAW diarba, Rasulullah SAW berdiri pada kami, menghentikan empat perkara, wa ta'ala, tapi berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tidaklah kancar baginya untuk tidur. Allah menetakkan keadilan, dan, mengangkatnya, diangkat kepada beli, diangkat kepadanya. Amalan malam Sebelum amalan siang Amalan siang diangkat sebelum datangnya malam Nanti lagi Diankat kepada dia Amalan malam Sebelum datangnya siang Amalan siang diangkat sebelum datangnya malam Hujabah Nur Hujab Allah adalah Hujabah Nur Hujab Allah adalah Dalam satu rilayat Al-Nur Hujab Allah adalah Cahaya Adakah Allah membuka hijabnya Maka suruh hati wajihi Wacahi wajahnya Atau menghacar segala sesuatu Yang dicatuh oleh matanya Kemudian Rasulullah s.a.w Bagi diberkai Siapa yang beraih dalam api Dan apa-apa yang berada di sekitarnya Awaku muslim Hadit ini diberikan oleh imam muslim Saya lagi dalam hadit ini Beritakan sifat wajah Wajah Allah s.w.t Dan dalam hadit ini juga Menjelaskan tentang beberapa sifat Allah yang lain Allah tidaklah tidur Dan juga pantas bagi yang ditudur Yang kuali disebutkan Yang wajahnya Hal-hal yang berkaitan dengannya Kuali disebutkan adiknya hijab Dan seluruh hal ini Memberikan aida keimanan kepada seorang muslim Supaya yang kenal Akan keagungan Dan kebesaran Allah s.w.t Dengan mengerti sifat-sifat Makan-akan sifat-sifat Allah Maka seorang muslim itu Betul-betul mengetahui Akan kebesaran Dan keagungan Allah s.w.t Hingga ia bertambah keimanan Bertambah kecintaan Bertambah pengabungan Bertambah pemutaran Terhadap Allah s.w.t Sekala menyebutkan Dua ayat Dan menyebutkan dua hadit Kemudian pengarang berkata Kemudian kata beliau Sifat Ini adalah sifat yang sadita Sifat yang ketat Syah dari Nabi Atau syah Dia disifatkan untuk Allah Berdasarkan Allah Dari Al-Quran Dan berdasarkan mas Dari hadit Nabi s.w.t Yang jujur lagi terpercaya Maka wajib Untuk mengimaninya Dan wajib Untuk menerimanya Kata ini sifat yang sadita Diwabisid dalalat Sebab gimana Sifat-sifat yang lainnya yang ketat Syah dan istatanya Kepala Allah s.w.t Jawa wajib Kita terima dan kita imani Diwabisid dalalat Dan yang sebenar menar Kejelasan Nah ini penjelasan tentang Sifat Sifat wajah Kemudian setelah menjelaskan Tentang sifat wajah Pengarang disini berpindah Menjelaskan tentang Sifat Amnizul Penjelasan tentang Sifat Amnizul Yaitu sifat turun Allah s.w.t Disifatkan Dengan sifat turun Yaitu turun Ke langit dunia Tentang sifat Tentang sifat Sifat Amnizul Dan yang telah mutawatir Hadid-hadid Al-Hadid al-Athar Dan yang asar telah takhi Dari penjelaskan tentang Penjelaskan tentang Sifat Amnizul Penjelaskan yang hanya dalam Hadid Rasulullah s.w.t Hadid-hadid Harifnya Kupacay 33 Mis Dari Allah s.w.t akan turun pada setiap malam ke dalam dunia saya yajibu iman maka wajib untuk menemani dan tidak menentangnya dan tidak menentangnya dan tidak menentangnya dan tidak menentangnya dan menjadikan hajibnya tanpa ada pembagaimana karena pembagaimana kalau dalam sifat-sifat pembahasan dendam sifat itu salah satu dari dua mana pembagaimana itu bisa bermanah membuat kezia untuknya dibuatkan untuknya kita dikatakan taktis kalau ini men-taktis artinya berbicara kezia masih mengatakan tangan Allah itu begitu atau begini atau begini bukan kan jadi sebut tangan Allah selalu dengan tangan makhluknya ini namanya keksir membawa membagaimanakan tangan Allah SWT dan keksir yang kedua bisa bermanah mempertanyakan yang biasanya bagaimana tangannya ini ini dua mana kalau ada di sebut keksir jadi bisa bermana bertanya bagaimana dan bisa bermana membagaimanakan dan tidak tangannya dan begitu dan seluruh hal ini adalah perkara yang terlarang tidak boleh untuk mengatakan tangan membiarkan hadis-hadis tentang sifat itu batangnya sebagaimana batangnya tanpa di-taktis dan tanpa dipersamakan dipermisalkan dan tanpa ditakuin ditanginkan dari halanya yang dihakikat dan tidak pula ditanji disicikan tapi persiciannya bertentangan dengan suruh milah Allah melakukannya seperti itu kalau disicikan Allah subhanahu wa ta'ala disicikan dan dibesarkan maksudnya Allah disamakan dengan makhluknya Allah tidak sama dengan makhluk saya dijangkau memperlihatkan secara mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk akhirnya dia menerap sifat Allah tidak sifat Allah tetap ditetapkan diurangis diatini tapi jangan sampai sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk dan itu sering sekali kita katakan kita menjubut sifat seperti maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala turun Allah subhanahu wa ta'ala turun ke layar dunia dan bagaimana kita katakan oleh Rasulnya kita iman yang hal tersebut kita iman yang hal tersebut khusus dengan kemulian dan kebicaraan Allah dengan keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak seru pada makhluknya menyerizatnya dalam memahas tentang sifat-sifat Allah baik sekarang menjelaskan tentang sifat muzul beli kasi pendahuluan maka sekarang dia sebutkan hadit-hadit menjelaskan tersebutkan di sini sebabnya parawa Abu Harairah radiyallahu anh anda Rasulullah sallallahu alaih sallam akan Abu Harairah radiyallahu anh beriwetkan sendiri Rasulullah sallallahu alaih sallam bersabda yang berdoa yang berdoa yang berdoa kepadaku yang berdoa sebutkan untuknya siapa yang minta kepadaku maka saya akan memberikannya siapa yang mohon ampun kepadaku maka saya akan mengampirinya had ayat lu'al fajr selesai Allah berajar dunia sampai terdip fajr dan dalam satu lahat yanjilullahu azzawajalla Allah azzawajalla turun iya ada perkara wala yasih wa khamluhu ala nuzuli kudrati walal rahmah walal nuzuli mud kalau pun orang yang tidak boleh nuzuli sini dikatakan Allah turun tidak boleh dikatakan turunnya bermakna turunnya kemampuannya atau turun rahmatnya atau turun kekuasannya bukan itu Abu disini harus setahkan bahwa Allah turun hakiki Allah turun yang terdapatkan hal tersebut sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya di dalam hari Rasulullah sallallahu sallallahu lepatkan Allah turun keunggungnya berintah yang pasti tidak sabar dengan makhluknya sesuai dengan kemampuannya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan seorang muslim di dalam beriman kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang ambil zul sifat-sifat untuk Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala turun sebagaimana salam dalam hadis turun yang kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala ini dikatakan di sini dalam hadis berikutnya dikatakan dikatakan mengatakan kemampuan dan turun dan rahmat atau kekuasaan semua penerti yang tidak benar sebentar dalam hadis dikatakan di sini disebut kemudian pengarah Kami beritahu alaikum muslim Dengan saatnya yang bersayal bin al-sali Dari ayahmi dari Abu Qarairah Dari Allah s.a.w. bersabda Ya ilmu lallahu azza wa jalla ila semai dunia Allah azza wa jalla turun ke lagi dunia Hila yang dia Selitul leil Kepujat seperti yang malam sudah berlalu Ayakuru Kami Allah s.a.w. Alal maliku Alal maliku Saya adalah penguasa Saya adalah maha berkuasa Saya adalah maha berkuasa Siapa saya yang berdoa kepadaku Maka saya akan kabulkan untuknya Dan siapa yang maha nampun kepadaku Maka saya akan ampun untuknya Hattayabiy al-hajur Selis-menerus Allah s.w.t Man Sampai Seranlah fayur Sampai seranlah fayur Dalam hadis ini Lagi-lagi penetapan Perintahan tentang Tetapnya Sifat al-hizul Benarnya sifat al-hizul Bagi Allah s.w.t Kita yakin Selim kemudian dan kebesaran Allah s.w.t Tidak sama dengan makhluknya Tidak sama dengan makhluknya Nah Ria disini Dalam Ria ini dikerangkan Turun ke lagi dunia Setidak Seperti yang malam sudah berlalu Yang berarti turunnya Di Dua pertiga malam terakhir Kalau Ria sebelumnya Seperti yang malam terakhir Ini Nah Ini ada beberapa Ria Ada sepertiga malam terakhir Ada sepertiga malam terakhir Dan ada Dan dua pertiga malam terakhir Dan semua ini Tidak bisa dikatakan Al-pertentangan Semua yang kita tetapkan Semua yang kita tetapkan Al-Rasulullah s.w.t Al-Khul Qalit-Walariq wa sallam Qalit-Walariq wa sallam Qalit-Walariq wa sallam Beliau merilihkan Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda Tidak Mada Apabila sepuluh malam Aku sepuluh malam sudah berlalu Yang berjalan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Maka Allah Alhamdulillah Turun ke layup dunia Saya berkata Huli Allah Alhamdulillah Saya tidak bertanya Tentang hambaku Seorang pun Atau la as'al Alhamdulillah 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 Tidak seorang pun Yang membayar pertanyaannya Tentang hambaku Selain ku Siapa yang Memohon Amdul Kepadaku Maka saya akan menyampuninya Siapa yang Berdoa kepada aku Maka saya akan mengaburkan untuknya Siapa yang Meminta Kepadaku masyarakat yang memberikannya Hata yang Hata yang Kajirat Tubuh Rawa kun ilal Ahmad Demikian terus Sampai Nampaklah subuh Jiratkan al-Imam Ahmad Kepadaku masyarakat yang Hata yang Alhamdulillah turun ke dalam dunia ini dikaren oleh pengalaman berapa riwayat beri dua orang sahabat ini mengalami sering itu menyebutkan berapa orang sahabat yang lain yang menyebutkan pada beliau warau hadithan nizul Ali bin Abiqal Wa Abdallah ibn Masyur Wa Jirud ibn Mutim Wa Jadir bin Abdul Allah Wa Husayud al Qudri Wa Amr bin Hadasha Wa Abdul Jarda Wa Uthman bin Abdul Arif Wa Muad bin Jabal Wa Musalama Jirudu Rasulullah berapa orang satu saya ingin dari aku yang telah disebut dari Abu Qara dan Rufa'i bin Arabah Juru'i Tendul Ali bin Abiqai Abdullah bin Masyid Jidur bin Muntuhil Jadir bin Abdillah Abu Sayyitana Kudri Amr bin Abasa Abu Darba Osman bin Abdul A'ad Mu'ad bin Jabal Umm Salamah dari sahabat Rasulullah sampai Jumatul Mewad tidak ada lagi makhluk-makhluk sering dari mereka maksudnya masih banyak lagi yang lainnya kemeriksaan sama seperti itu saya pengarang Nakhnu mu'minun Nabi Dhalika Masyidukun kami mengimali hal tersebut dan membenarkannya menjadi makhluk-makhluk yang menghormatkan Allah atau menghormatkan Allah atau menghormatkan dirinya dengan dirinya para makhluk dan berkata sebagian ulama surilah Abu Halifah ta'anku yang akhirin nizun wapala yang jiru dilatih berkata sebagian ulama Abu Halifah ditanya tentang al-Nizun turun papala makablu berkata yang jiru dilatih Allah turun tanpa bagaimana tanpa bagaimana tanpa bagaimana di sini sama seperti yang kita sebutkan tadi Allah turun ya mu'minun Allah turun tanpa bertanya bagaimana dan bisa dikatakan Allah turun tanpa memperimanakan tidak boleh dikatakan turunnya begini atau begitu kita imani saja suruh yang kemuliaan dan kebicaraan Allah yang jelas pasti tidak serupa dengan makhluknya kemudian kita berkata dan kemudian kita berkata selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati